Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel Semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua selalu sehat Dan selalu menyimak tayangan-tayangan yang saya sajikan Jangan lupa siapkan kopi Sambil minum kopi Ngisap sebotang rokok Sambil menyimak video ini Ini kita akan mereview Mas Andre Informasinya beliau adalah peternak sapi pemula Tetapi Mas Andre ini sendiri Dia mau fermentasi masalah kotoran atau limbah sapi Dibuatkan pupuk organik untuk dijual ke petani-petani yang ada di Kampung Seriagung Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Dia masih muda Masih gagah Tetapi sudah ada inisiatif atau inovasi yang luar biasa Untuk memajukan ekonominya sendiri Yuk kita simak apa yang Mas Andre sampaikan Ini masih deri semua ya Mas Andre ya Iya Masih deri Dere yang satu jantan Yang jantan yang mana? Yang putih Mas Saya mau ngobrol-ngobrol nih Mas Sebab saya dengar Mas sendiri sudah buat kandang Coba ceritain sih Mas Kisah pembuatan kandang ini Baik terima kasih Bang Indra Kembali lagi bersama saya Injil memperkenalkan diri Saya Andre Berasal dari Kampung Seriagung Jadi awal mula pembuatan kandang ini Pertama Saya tergugah dalam bidang pertanian Karena apa? Mayoritas masyarakat Kampung Seriagung adalah petani Kemudian saya punya inisiatif Untuk beternak sapi Kemudian Tapi orientasinya bukan di sapi Nanti di pupuknya Kemudian Saya membuat kandang Kurang lebih ini ukurannya Sekitar 12 x 5 Kandangnya Kemudian Saya bikin ini Menghabiskan sekitar Kurang lebih 50 Habislah Karena Kita main corcoran semua Kayuknya baru Asbest Kemudian kita Langsung membeli sapi Nanti Orientasi di akhir Bukan di sapinya Nanti orientasinya di pupuk Nanti kita Kotorannya fermentasi Selama satu bulan Kemudian kita giling Pupuknya itu Menjadi pupuk organik Karena apa? Petani sekarang Sangat Mencari alternatif Mencari alternatif Sebagai Bahan pupuk Untuk tanaman Para petani Di kampung Seregu Begitu kira-kira Pak Oh jadi Untuk fermentasi Yang masalah ini Apa namanya ini Kotoran sapinya Jadi diolah Jadi diolah menjadi pupuk Atau kita jual Kepada petani-petani Efisien Kita Hanya mengandalkan Kotoran yang Ternak Kotoran-ternak yang kita Apa? Mihara Gitu Kemudian nanti Kalau seandainya Pupuk ini bisa berkembang Bisa Diterima baik oleh petani Kabung Seregu Nanti ke depannya Kita juga bisa ngambil Pupuk Atau kotoran sapi Di petani Nanti kita ambil Kita olah lagi Kita fermentasi Kita giling Nanti kita Kembalikan lagi ke Petaninya Gitu Bang Kira-kira Bang Baik Ini saya lihat Ini masih Ini semua ya Pakatnya Masih Gak ada fermentasi Masih utuh-utuh Seperti ini Apakah belum ada Alat untuk Buat Ini Pakannya sendiri Ya Sementara Kita pakai Pakan yang Ada dulu Bang Nanti ke depannya Saya juga Punya inisiatif Ingin beli Alat pencacah rumput Nanti kita olah Pakan itu Untuk memberi makan Sapi-sapi Ternak ini Dan juga Kami juga Ada Sedikit Apa Pakan Pakan Apa Fermentasi Yang sudah diolah kemarin Karena sempat juga Kemarin Kita Minjem alat Pencacah rumput Kemudian Saya mencari Daun singkong Kita Giling Kita fermentasi Ada di dalam Hanya pakai daun singkong Sementara baru daun singkong Kemudian ada Onggok juga Kita Kita dibantu Dengan Onggok juga Kalau sana Hingga dibantu Dengan Onggok Ataupun Pakan Fermentasi Kita juga Hanya di rumputnya Jadi ini Kira-kira Nanti Untuk Pakannya Sendiri Apakah Akan Fermentasi Sendiri Atau Bagaimana Kalau Untuk Pakan Kalau Untuk Rumput Kita Fermentasi Sendiri Kalau Untuk Onggok Kita Bisa Permentasi Kita Terus Untuk Daun Jagung Sendiri Belum Pernah Sempat Digiling Kalau Untuk Daun Jagung Belum Sempat Bang Karena Melihat Waktu Yang Begitu Padat Kita Juga Belum Sempat Menggiling Nah Terus Sebagai Contoh Ininya Nanti Ruangan Ruangan Tempat Untuk Fermentasi Masalah Kotoran Sapi Sama Untuk Pembuatan Pakannya Sendiri Dimana Nanti Mas Andre Bisa Ditunjukkan Gak Tempat Boleh Ada Di Sebelah Utara Nanti Kita Langsung Masuk Ke sana Bang Tempat Fermentasi Pupuk Nanti Setelah Fermentasi Kita Healing Ada Di Sebelah Utara Bang Yuk Kita Ke sana Bang Ini Kita Masuk Di Budang Budang Fermentasi Dan Di sini Ada Tempat Kantor Nanti Buat Tempat Administrasi Ketika Ada Petani Kampung Seragung Yang Jual Kita Langsung Ke Kasir Kasir Berarti Sudah Untuk Persiapan Untuk Kasir Juga Segala Macam Ya Ini Rak Rak Ini Untuk Apa Ini Mas Ini Sementara Nanti Kedepannya Untuk Tempat Obat Obatan Kesehatan Sapi Sementara Kita Isi Dengan Seadanya Terus Yang Tempatnya Yang Mana Di Sini Bang Tempat Fermentasi Ini Agak Berantakan Karena Masih Baru Iya Belum Jadi Baru Ada Disi Dengan Pakan Fermentasi Itu Ada Daun Singkong Yang Sudah Di Fermentasi Ini Ada Sisa Onggo Tinggal Sedikit Gabi Nanti Disitu Tempat Fermentasi Kukupnya Kira Kira Lama Fermentasinya Satu Bulan Fermentasinya Aja Kita Nanti Dicampur Dengan Bahan Organik Yang Jelas Nanti Kita Diolah Disini Kemudian Nanti Giling Giling Bisa Di Fermentasi Nah Sementara Penggiringannya Belum Beli Bang Nah Ini Bagaimana Ini Kok Bisa Disini Maksudnya Sementara Gini Bang Kalau Kokoran Sapi Setelah Keluar Dari Ternak Itu Kan Masih Becek Jadi Kita Pilihkan Dulu Di Tempat Sini Nanti Setelah Agak Kering Nanti Kita Masukkan Di Gudang Kita Masuk Fermentasi Nanti Pokoknya Nunggu Agak Banyak Dikit Kita Masukkan Ke sana Biar Sekali Kerja Sekali Banyak Itu Kira Kira Target Ini Nanti Mencapai Berapa Ini Kalau Target Dalam Satu Bulan Kita Bisa Mengeluarkan Atau Bisa Menggiling Kupuk Organik Satu ton Sudah Banyak Satu ton Untuk Pemula Kita Target Satu ton Untuk Mencukupi Atau Memberikan Alternatif Lain Kepada Petani Di Kampung Seran Kira-kira Mas Andre Pernah Jumpa Dengan Siapa Maka Bisa Ada Ide Seperti Ini Karena Saya Lihat Waktu Itu Saya Lihat Di Kampung Seridadi Ada Juga Pengolah Pupuk Organik Ini Kok Dilihat Berjalan Jadi Saya Punya Inisiatif Saya Tergugah Mempunyai Semangat Untuk Ikut Mengelola Ataupun Membuat Pupuk Organik Ini Kira-kira Sapi Ini Ini Jurusannya Untuk Penggemukan Ataukah Perkembang Biakan Pertama Tadi Saya Sudah Dijelaskan Di Awal Orientasi Kandang Ini Adalah Di Pupuk Organik Bukan Di Sapi Sapi Ini Adalah Sebagai Bahan Produksi Produksi Kotoran Jadi Nanti Kalau Seandainya Sapi Ini Beranak Pinah Yaitu Alhamdulillah Rezeki Saya Jadi Orientasi Airnya Di Pupuk Organik Pupuk Organik Larinya Itu Sebetulnya Di Pupuk Organik Nah Terus Sekarang Ini Kira-kira Mau Nambah Lagi Nggak Sapi Ini Mas Saya Ingin Nambah Lagi Bang Karena Semakin Banyak Sapi Semakin Banyak Pula Kotorannya Nanti Biar Supaya Apa Ya Cepat 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 Pengolah Cepat Fermentasinya Semakin Banyak Kotorannya Dan Supaya Cepat Terdistribusikan Bepada Para Petani Di Kampung Seragam Kira-kira Sudah Pernah Disosialisasikan Belum Dengan Masyarakat Selama Ini Belum Bang Karena Kalau Mau Sosialisasi Dulu Saya Takut Bang Karena Masih Pemula Nanti Takutnya Gagal Jadi Saya Minta Yang Saya Harapkan Sukses Bisa Berkembang Bisa Menjadi Alternatif Untuk Kertani Di Kampung Seragam Ini Mas Yang Disana Ada Rang Itu Untuk Apa Itu Kalau Itu Apa Ya Di Gudang Sana Tidak Ada Tempat Di Gudang Sana Ada Kendaraan Roda Jika Jadi Kita Pindah Di Depan Gudang Sini Ini Seperti Daun Jagung Apakah Mas Andre Ngarit Sendiri Atau Bagaimana Mas Ya Sementara Saya Bantu Ngarit Disini Jangan Juga Disini Ada Yang Apa Membantu Mencarikan Rumput Kalau Saya Sendiri Yang Ngarit Saya Juga Belum Sanggup Jadi Saya Minta Bantuan Kepada Orang Seragung Untuk Bantu Mencarikan Rumput Nah Kalau Yang Mencari Rumput Itu Dibayar Per Per Ini Apa Namanya Per Kilo Ataukah Dia itu Harian Ataukah Dia Bulanan Kalau Di Seragung Ini Sistemnya Kan Sistem Gaduh Umumnya Pada Umumnya Adalah Kalau Orang Melihara Sapi Itu Kalau Bukan Yang Punya Sistemnya Gaduh Jadi Sistem Gaduh Itu Di Kamu Seragung Udah Udah Umum Masyarakat Kamu Seragung Banyak Yang Melihara Sapi Tapi Ada Yang Gaduh Jadi Anak Pertama Kalau Ada Anak Pertama Itu Untuk Yang Gaduh Kalau Yang Sapinya Sapi Yang Apa Namanya Dere Ya Dere Masih Dere Apa 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 Ada Minan Untuk Ke Limousin Brangos Atau Apa Pertama Kami Masih Pemula Tentu Masih Terkendal Di Biaya Kalau Sapi Metal Sapi Limousin Itu Harganya Agak Mayang Apalagi Sekarang Sapi Ini Harganya Kayak Emas Bang Begitu Bang Kira Jadi Sementara Kita Maka Sapi Sapi Bali Sapi Bali Nanti Kalau Bisa Berkembang Ketepannya Kita Bisa Ganti Ke Limousin Mantap Loke Seperti Itu Berarti Cita-cita Yang Luar Biasa Ya Mas Ya Karena Melihat Para Petani Kampung Seragung Mayoritas Masyarakat Kampung Seragung Adalah Petani Jadi Itu Tadi Orendasinya Ke Kupuk Organik Baik Makasih Banyak Mas Siap Terima Kasih Bang Oke Baiklah Saya Sudah Berbincang Sama Mas Itu Penjelasan Beliau Dari Dia Buat Kandang Dia Masih Pemula Masih Banyak Belajar Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dan Salam Sejahtera Semua Semoga Yang Nonton Channel Ini Mendapatkan Berkat Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditambah Rezekinya Dan Dipanjangkan Umurnya Terima Terima kasih.